Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo setelurku semua Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya lor Oke kali ini Saya akan sedikit memberikan tutorial lagi Bagaimana cara memasang V Ampere Meter Digital Pada sepeda motor ya Atau alat elektronik lainnya Oke langsung saja Disini saya ada V Ampere Meter Digital Kisaran harga Rp 50.000 Seperti ini penampakannya Jadi fungsi utama untuk V Ampere Meter ini Atau V Ampere Meter Digital ini Yang pertama Sebagai pengontrol kondisi Kiprok pada sepeda motor Berapa V tegangan yang dikeluarkan Nanti akan tertulis disini ya Atau nampak disini Dan juga untuk Ampere nya ini lor Ampere ini merupakan Keterangan berapa Ampere Beban yang digunakan ya lor Kalau saya gunakan untuk Lampu Jadi Berapa Ampere Ketika lampu menyala ya lor Oke langsung saja Kita Ke langkah selanjutnya Seperti ini Di belakang ada soket Dua soket ya lor Yang pertama ini soket volt dan juga soket ampere Kita pasang dulu kabelnya lor Ya pastikan Pasang dengan benar Oke lor Oke lor Untuk yang pertama Kabel merah dan kuning kecil ini Adalah bagian plus ya Yang nanti Masuknya ke plus aki Atau bagian saklar Bisa Kalau mau disaklar Ataupun kontak ya Kemudian untuk kabel Hitam kecil adalah Kabel ground Masa Dan ini kabel Ampere lor Merah Dan hitam besar ini Yang kabel Ampere Untuk warna merah Masuknya Ke beban lor Dan kemudian untuk hitam ini Sama Ground ya Ini dijadikan satu Sama saja Seperti ini Sama-sama Masa Atau ground Oke ya Jadi untuk kabel merah ini Saya gunakan Untuk lampu lor Beban lampu ya Untuk teman-teman Bisa gunakan Untuk beban yang lain Yang penting Kabel merah adalah Yang ke beban Oke disini Sebagai contoh Ada aki Kita ukur dulu Akinya Berapa volt lor Soalnya Dari kemarin Belum saya cas Ini Ya aki Ada 11,46 lor Ini Drop ya Kemarin Belum saya cas Ini untuk aki Sebagai praktek Oke langsung saja Kita Lakukan Penyambungannya Bagaimana lor Langsung saja Untuk Kabel Hitam Dan merah Biasa ya Plus dan Min Kita Sambungkan Untuk kabel Kuning dan Merahnya Ke bagian Plus aki Atau ke Saklar Misal pun Mau dikasih Saklar ya Untuk Mematikan Dan Menghidupkannya Kemudian Kabel Hitam Kita Copot dulu Aja Untuk yang Amper Kita copot Ya nanti Untuk selanjutnya Biar mudah Kabel hitam Kecil ini Masuknya ke Ground Aki Atau Min Aki Pemasa Lor Bisa kita Lihat Lor Sudah nyala ya Disini Tertulis 11,8 Berbeda Tadi Dengan Apometer Karena Keakuratannya Juga Berbeda Lor Tapi Paling tidak Kita Sudah bisa Mengontrol Berapa Tegangan Aki Ataupun Tegangan Kiprok Langsung Saja Kita Sebagai Contoh Saya Sediakan Tegangan Dari Kiprok Lor Ini Saya Pakai Chaser Aki Seperti Ini Kabel Merah Plus Dan Kabel Biru Ini Masa Sama Lor Cara Penyambungannya Kabel Biru Sebagai Masa Masuk Ke Ground Ground Aki Atau Main Dan Plus Masuknya Ke Plus Juga Nanti Akan Berubah Nilainya Ketika Mesin Motor Dihidupkan Seperti Ini Ya Tunggu Ya Disini Tertulis Sebentar Saya Kuatkan Lagi Disini Tertulis 14,6 Kurang Lebihnya Ini Adalah Contoh Tegangan Dari Kiprok Ketika Mesin Sepeda Motor Kita Hidup Jadi Idealnya 14 Sampai 15 Volt Untuk Kiprok Sepeda Motor Yang Normal Apabila Tegangan Nilainya Jauh Dari Voltase Ideal Bisa Kurang Bisa Lebih Bisa Dikatakan Kiprok Rusak Ataupun Tidak Normal Mungkin Sudah Jelas Kadang Yang Bikin Aki Tekor Ataupun Bikin Lampu Putus Adalah Karena Kiprok Nggak Normal Jadi Dengan Ini Kita Bisa Tahu Lanjutnya Untuk Amper Adalah Nilai Arus Yang Digunakan Oleh Beban Jadi Kita Bisa Tahu Berapa Watt Beban Yang Digunakan Tinggal Dikalikan Kita Pasang Dulu Seperti Ini Jadi Saya Tidak Menyarankan Untuk Memasang Ke Seluruh Beban Di Motor Karena Selain Menggunakan Soket Yang Kuat Kita Juga Harus Menggunakan Kabel Yang Besar Ini Cukup Untuk Beban Lampu Saja Kalau Menurut Saya Saya Gunakan Beban Lampu Saja Nanti Kita Akan Tahu Berapa Watt Lampu Yang Kita Gunakan Di Motor Kita Oke Langsung Aja Untuk Pemasangannya Sedikit Berbeda Kabel Hitam Dan Kabel Merah Ini Masuknya Ke Bagian Ground Untuk Kabel Hitam Kabel Merah Bagian Ground Beban Atau Min Beban Saya Pakai Lampu Saja Seperti Ini Jangan Sampai Salah Oke Langsung Kita Sambung Kabel Hitam Ke Masa Atau Ground Aki Kemudian Untuk Kabel Merahnya Sebentar Saya Ambil Lampu Sebagai Contoh Kita Pasang Dulu Untuk Bagian Plus Lampu Kita Langsung Kan Ke Aki Dan Kemudian Untuk Yang Min Yang Kita Putus Yang Mana Akan Kita Sambung Ke Kabel Warna Merah Ini Lur Kita Coba Ya Nyala Dan Menunjukkan Disini Hampir 3 Amper 2,9 Lumayan Boros Juga Oh Sorry Jadi Lumayan Boros Juga Untuk Lampu Ini Memang Hampir 3 Amper Tinggal Dikalikan Saja 3 Amper Dikalikan Berapa Voltasenya Disini Sampai Drop Dikalikan 12 Oke Sekitar 35 Watt Untuk Lampunya Bebannya 35 Watt Kurang Lebihnya Jadi Kita Bisa Tahu Berapa Watt Lampu Yang Kita Gunakan Dari Sini Tinggal Kita Kalikan Lampu Saya Rasa Jelas Cara Pemasangannya Untuk Teman Teman Para Pengguna Lampu LED Juga Bisa Nanti Akan Keluar Berapa Amper Disini Jadi Bisa Tahu Berapa Watt Sebenarnya Lampu Yang Kita Gunakan Oke Saya Kira Sudah Jelas Apabila Nanti Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Oke Jangan Lupa Like Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Dan Juga Jangan Lupa Share Ke Media Social Kalian Semoga Ilmu Yang Saya Berikan Ini Bermanfaat Untuk Orang Banyak Oke Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh